Intro Halo Sobat IMC, kembali lagi tentunya di Youtube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan Kali ini kita sudah masuk ke episode yang kedua ya Dengan judul kenalan yuk dengan organ reproduksi Tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri disini, langsung saya perkenalkan kembali Ada dokter Karolin Tirta Yasa SPOGK Seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan So spesialis fertility dan juga hormon reproduksi Yang merupakan ahli bedah laparoskopi juga dari rumah sakit IMC yang ada di Pulau Mas Halo dokter, halo kabarnya Baik, baik, setelah kemarin kita di episode yang hari ibu Hari ini walaupun kita tidak membahas tentang ibunya Tapi kan di episode sebelumnya sudah dijelaskan nih Kalau ibu itu adalah perempuan Semua perempuan adalah ibu Oke kita mau bahas lagi nih sesuatu tentang perempuan juga hari ini Sesuai dengan judulnya, kenalan yuk dengan organ reproduksi Nah kenapa kenalan, karena aku sendiri nih sebelum ketemu sama dokter ya Suka gak kenal sendiri dong sama organ reproduksi yang kita punya gitu ya Karena perempuan banyak yang suka ngomong, ini vagina aku kayaknya bermasalah deh Ini misri aku kayaknya bermasalah deh, padahal organ reproduksi itu bukan vagina ya dok Vagina itu adalah bagiannya Vagina itu sebetulnya salah satu organ reproduksi Jadi organ reproduksi perempuan itu yang menentukan ada seorang perempuan ya Makanya makasih ini penting banget ya Karena banyak perempuan masih belum jelas Yang mana sih yang dimaksud organ reproduksi Nah itu dia dong, makanya kita kenalan dulu boleh kali ya Boleh banget Oke Organ reproduksi itu sebenarnya yang mana dong gambarnya Kayak gimana bentuknya Kayak apa Ukurannya seperti apa itu, yang mana tuh dok Nah jadi organ reproduksi perempuan itu sebetulnya dibagi dua Organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam Oke Nah organ reproduksi luar itu sebetulnya kita bisa lihat sendiri Kalau pakai kaca gitu ya Dalam posisi terbuka kaki kita bisa lihat Ya mulai dari bibir kemaluan, ke litoris, vagina sepertiga luar Itu bisa terlihat Ya Tetapi yang dalam, yang dalam itu vagina yang bagian dalam Dua per tiga dalam Burut rahim, rahimnya sendiri ya Saluran tulur, indung tulur Itu semuanya hanya terlihat Kalau datang ke dokter opsi tuh Di pereksa dalam ya dengan spekulum Dan tentunya USG transvaginal ya Untuk melihat ke bagian dalamnya yang ada di rongga panggul kita ini Yang tidak terlihat dari luar Nah masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri Oke Kemudian ada klitoris itu juga semuanya sudah tahu ya Kalau vagina udah tahu dong Lombang vagina ya itu mengarah ke dalam rahim Nah kalau organ reproduksi yang bagian dalam Nanti kita lihat nih gambarnya disini ya Nah itu organ reproduksi dalam terdiri dari badan rahim ya Badan rahim, kemudian body of the uterus Kalau tulisannya di gambar tersebut itu badan rahim Badan rahim mempunyai bagian yang di bagian bawah yang berhadapan langsung berhubungan dengan pagina Ya atau yang kemaluan Itu namanya mulut rahim atau cervix kita bilangnya Oh oke, cervix mulai jadi familiar karena memang ada satu penyakit kanker cervix gitu ya Nah cervix itu sebenarnya bagi dua lagi ada ecto cervix yang bagian luarnya dan endo cervix bagian dalamnya Oke Nah dua-duanya itu sel-sel dari situ yang kita ambil kalau kita melakukan pembedahan pap smir Oke Dari bagian itu ya Oke Nah kemudian di kiri kanan rahim nanti ada saluran turut, palumium tubes Saluran turut ini nanti kita bahas ya pentingnya apa saluran turut Dan benda putih di kiri kanan yang bulat ellipse ya ukurannya hanya sekitar 2-3 cm Itu adalah induk tulut atau ovarium Ya ovary ada yang sebelah kanan ada sebelah kiri Jadi kita punya dua saluran tulut dan dua induk tulut kanan dan kiri Oke Seperti itu sih Seperti itu ya jadi sebenarnya organ reproduksinya perempuan tuh gak sesimpel yang mungkin dibayangkan gitu ya Jadi di dalamnya lumayan rumit dengan berbagai macam bagian-bagiannya Punya peran juga masing-masing gitu ya Dan ada yang bisa kita lihat sendiri sebagai pemilik organ reproduksinya Ada yang tidak bisa jadi butuh bantuannya dokter objen seperti itu ya dok ya Iya Oke nah ini menarik sekali nih karena kita akan membahas jauh tentang organ reproduksi Untuk itu ini saya mau baca dulu nih dok ada beberapa pertanyaan ya yang masuk ke instagramnya frs.imc Yang pertama itu ada dari Ibu Gita Sulisya Beliau izin bertanya dok kalau ada darah keluar dari area kemaluan ketika tidak mens wajar apa enggak ya Atau ada penyakit khusus soal ini Nah mungkin sebelum membahas yang khusus tentang Ibu Duta Mungkin boleh dijelaskan dulu dong kira-kira penyakit apa sih yang bisa muncul dari organ reproduksi Nah tadi sudah sempat dijelaskan ya bagian-bagiannya Oke Penyakit yang bisa muncul kalau mulai dari luar banyak ya Yang organ reproduksi bagian luar Tapi kita tidak konsentrasi disitu Karena kalau ada apa-apa dengan organ reproduksi bagian luar Si ibunya atau si pasiennya ini segera datang ke dokter Emang udah tahu ya Oh karena kelihatan ya dokternya Dokternya benjolan di kemaluan Kan dia udah tahu dong Oh saya ada benjolan Bisa cepat Nah sekarang kita akan lebih fokus bahas organ reproduksi bagian dalam lagi tuh Karena kalau ada apa-apa disitu tidak terlihat dan tidak ada dijalanya Nah seperti mungkin tadi tiba-tiba berdarah ya Iya betul Nah tiba-tiba berdarah itu macam-macam tuh Jadi istilah kita bahasa medisnya metronagi Perdarahan yang terjadi di luar siklus mes Ya Itu macam-macam Bisa mulai dari adanya benjolan di mulut rahim yang tidak terlihat seperti polyp Misalnya Polyp endometrium ya Atau polyp septic itu bisa Atau calon kanker rahim mulut rahim juga bisa keluar dari situ Atau penyakit-penyakit lain seperti miyong ya Apa adanya penebalan di dalam rahim Itu juga bisa menyebabkan perdarahan di luar siklus height Yang terakhir ketidakteraturan hormonal Atau ketidaksimbangan hormonal Itu juga bisa menyebabkan kebaran di luar siklus mes Nah untuk tahu persisnya ya Ini harus datang ke dokter kandungan Di cek di si hitam Dilihat organnya masih oke atau tidak Di mana sumber perdaraannya Itu pentingnya Dan pengecekannya itu sistemnya harus kayak gimana sih dok? Apakah hal-hal smir seperti yang tadi dokter-hal cek? Nah biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan dalam bulu dengan spek bulu Ya spek bulu itu membuka pagina untuk menampilkan murut rahim Untuk melihat mulut rahim yang tadi ectosetrik dan endosetrik tadi Ada benjolan gak disitu? Kan normalnya mulut rahim itu mulus dia Bersih Kayak kita mulut dan licin gak ada jerawatnya Gitu Saya kira kalau mulut paki ada teksturnya gitu ya Enggak Mulut rahim itu bulet ya Bulet ada lubang kecil untuk masuk ke rongga dalam rahim Ya tapi permukaannya licin, mulus, pink warnanya Itu mulut rahim yang sehat ya Kalau mulai ada bencang-bencang merah, putih ya Atau rapuh ya di poes aja mudah-mudahan Itu gejala-gejala infeksi Atau tahap tawa akan mulut rahim itu bisa terjadi Oke jadi banyak banget jenis penyakit yang bisa ada di organ reproduksi kita sebagai seorang perempuan ya dok ya? Oke nah itu penyebabnya biasanya apa itu dok dari penyakit-penyakit yang tadi dok cerita? Jadi penyakit organ reproduksi itu bisa digorongkan ke dalam yang pertama infeksi Infeksi itu mulai dari mulut rahim, dari vagina, dari badan rahim, saluran tulur, hidup tulur itu semua bisa kena infeksi Ya infeksi, kalau infeksi gampang pengobatannya Tinggal kita bersihkan, kasih antibiotik, kontrol ulang ya Kalau sudah tidak ada gejalannya lagi saya akan tersembuh di biasanya Yang kedua adalah tumor kandungan Kalau tumor kandungan, ada benjolan di situ Benjolan yang terlihat Mulai dari polik, minyok, pista, itu masuk tumor kandungan Oke Yang ketiga adalah kanker Kalau kanker itu termasuk tumor ganas Jadi ini stagenya udah lagi di atasnya ya? Iya, betul Tumor ganas itu mulai dari kanker mulut rahim, kanker badan rahim bisa, kanker dihidup tulur Itu semuanya silent killer, kanker-kanker ginekologi itu semuanya termasuk silent killer Tidak ada gejalanya pada stadium awal Jadi kanker ginekologi itu Itu di dalam juga sih ya dok ya? Iya, betul Dan itu baru menimbulkan gejala kalau sudah stadium 3, 4, itu baru menimbulkan gejala Makanya mereka disebut silent killer, pemburu yang tidak ada gejala sama sekali Iya, 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 iya Golongannya keempat, itu adalah ketidaksimbangan hormonal Jadi hormonnya yang gak beres Hormon reproduksi kan yang kita kenal mayoritasnya adalah estrogen dan progesteron Meskipun ada juga beberapa hormon lainnya Iya, tetapi kalau udah gangguh pada kerja hormon, itu juga bisa membuat gejala-gejala seperti yang tadi dikeruhkan Oke, setelah itu ya Jadi ibu kita segera harus mencari pertolongan dari dokter Objin juga ya Agar biasa ditanya lebih lanjut juga tentang mungkin sakitnya apa juga ya biar kau lebih lanjut Apalagi kan kalau misalnya ngomongin juga soal kanker sensitif, setau aku ya dok ini kalau salah bohong dipoteksi nih Aku sempat tanya juga nih, katanya itu adalah satu-satunya kanker yang sudah ada vaksinnya Jadi kalau bisa memang sudah diproteksi sejak ini ya Iya, betul, betul Aku nanti masalah tentang kanker mulut rahim dan vaksin HPV bahasa tersendiri lagi nanti kita bikin seri baru ya Nah, tapi ada lagi episode-nya juga yang berbeda ya Oke dok, tapi kalau secara logika nih kalau saya boleh cerna gitu ya Penyakit-penyakit yang tadi dokter bilang itu kan adalah mungkin hasil kerja yang terlalu berat dari organ reproduksi kita Kayak misalnya badan gitu ya, kelamaan bergadang bisa dipas gitu misalnya Nah, organ reproduksi juga seperti itu Berarti yang aktif dengan mungkin hubungan seksual dan juga yang aktif dengan hamil dan melahirkan yang bisa kena penyakit itu Atau ada varian range umur lain gitu yang bisa terkena juga? Iya, jadi masing-masing penyakit organ reproduksi memang ada ke epidemiologinya sendiri-sendiri tuh Prioritas usia mana yang terkena Tetapi kalau secara umum penyakit organ reproduksi itu sudah bisa mengenai seorang nona Mulai Apa yang logika? Iya, betul Iya, jadi mitos kalau orang bilang nona nggak bakalan kena Tadi saya mikirnya gitu dong secara logika Iya, asal kita tahu nih Mulai dari anak perempuan itu dapat mensnya yang pertama Sampai nanti dia nenek-nenek tuh Melumpuran akan, ngenopos, segala macam itu semua bisa terkena penyakit organ reproduksi Oke, jadi seorang perempuan itu memang tugasnya untuk mengenali organ reproduksinya tuh harus maksimal Iya, harus penting banget Karena dari awal masih sebelum menikah sampai menopos Iya Itu tuh ada kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit di organ reproduksi Iya, betul Mulai dari mens pada remaja, ini bapak-bapak juga yang ikut mendengar ya kan Iya, benar Mens anak saya kok nggak teratur Atau mens anak saya kok banyak banget Atau isu saya tiba-tiba ini, tiba-tiba gitu gitu ya Atau sebaliknya, aku anak saya nggak pernah mens-mes lagi ya udah 2 tahun misalnya Tadinya mens, sekarang nggak mens Iya Mulai dari situ sampai problem kalau misalnya nanti menikah Iya Kok nggak hamil-hamil juga ya Iya Atau perdarahan misalnya Iya saat hamil perdarahan Iya Banyak tuh problemnya Problem saat hamil dan melahirkan Problem setelah melahirkan Dia masih kontrasepsi Misalnya mau KB Iya Kemudian juga problem saat usia pramenopos tuh Umur 40 ke atas sering tuh Penyakit-penyakit tumor kandungan, Nio, Kista Atau penebalan di dalam ini Menurut menopos sering terjadi gitu ya? Sering terjadi Iya Kemudian saat dia sudah menopos misalnya Jadi perdarahan saat menopos itu problem tersendiri lagi tuh Nah turut peran akar, nah itu problem tersendiri lagi Bagaimana terapisi hormon misalnya nanti akan diberikan Karena problem menopos Nah banyak banget pembahasannya Banyak banget pembahasannya seputar organ reproduksi Oke Wah ini kan gak selesai ya series kita ya Karena banyak sekali pembahasannya Tapi secara singkat dok Mungkin bisa dikasih tau juga Ini waktu yang tepat Untuk Sobat IMC Ketika mengetahui sesuatu yang ada yang gajal gitu ya Di dalam organ reproduksinya Itu kapan harus ke rumah sakit Dan kapan harus mencari pertolongan dari dokter Opzin Oke Jadi sebetulnya gampang Keluhan Opzin itu cuma dua Merah putih Ingat aja Pada bendera kita merah putih kan Ya merah itu perdarahan Oh Putih itu keputihan Satu lagi saya tambahkan ya Nyeri perut bawah Nyeri perut bawah Nyeri perut bawah Yang dimaksud bawah itu pusar ke bawah Nah itu biasanya rata-rata juga organ kandungan Jadi yang perlu lihat tiga itu Keperdarahan Keputihan Sama nyeri perut bawah Kalau hal itu terjadi Segera datang ke dokter kandungan Oke Nah tapi kalau saya sendiri ini dokter Sudah pernah sesar gitu ya Kadang suka nyeri juga tuh di perut bagian bawah Itu gimana cara membedakannya dong Sama nyeri after sesarnya Nah Jadi ya cara membedakannya cuma dokter Yang bisa tereksa dan dilihat Kalau dia whisky transvaginal Organ reproduksi mau aman Radiumnya oke Buka sesarnya oke Ya berarti aman dong Berarti ada faktor-faktor lain Karena nyeri perut bawah itu Mainly memang Ya utamanya organ kandungan Tapi di perut bagian bawah itu juga ada Usus-usus Termasuk usus-busu Iya juga ya Terus keuangan potongan Dan jangan lupa Saluran kencim di kiri kanan sini Juga ada di bagian bawah Iya Atau kencing juga Nah itu yang harus dibedakan Gunanya datang ke dokter Dokter yang akan memilih Penyakitnya sebetulnya apa sih Gitu Oke seperti itu ya dok Nah kalau untuk Durasi dari Pengecekan rutin Yang harus dilakukan Tadi kan dokter sempat bilang ada Plum smear Dan juga ada WSG transvaginal Nah itu Sebenarnya kapan sih Harus dilakukan seorang perempuan Jadi check up rutin ginekologi Screening ginekologi Saya bilangnya ya Itu adalah Ternyata dari dua Pab smear Dan WSG transvaginal Ya tadi Ya bukan WSG perut ya WSG transvaginal Karena Biasanya WSG untuk Lihat baik kan dong Karena kalau dari perut Terhalang lemak perut Dan usus-usus Tidak akan jelas terlihat Jadi standar Untuk miat organ reproduksi Itu WSG transvaginal Tentunya bagi yang sudah menikah Atau sudah seksual aktif Tentunya Ada akses untuk pagina Tapi buat yang belum menikah WSG transrektal Dari lubang lubur Aman pagina Gak perlu diapapain Bisa Itu juga menghasilkan Resolusi gambar yang baik Dari WSG Ya kalau terpaksa WSG dari perut Misalnya pada anak-anak Misalnya Ya kita mau lihat Nah Memang kekurangannya Kalau WSG dari perut Ya miol Atau kista Yang ukurannya di bawah 3 cm Tidak terlihat Itu saja Oke Nah screening Pab smear dan WSG transvaginal Itu setahun sekali Setahun sekali ya Jadi harus Ini dia Harus sering-sering Menjalin keangkaban Dengan dokter ojirnya Karena akan ketemu setiap tahun Sepertinya ya Untuk Tes berkala Ya Dari organ reproduksi kita Oke Ini masuk ke sesi pertanyaan lagi nih dok Ya Ada pertanyaan berikutnya juga Kita sudah siapkan Ada dari Ibu Wijaya Juga sudah Sempat DM ya Ke nrs.imc Di Instagram Katanya pinta tips dong dong Untuk menjaga organ reproduksi Agar tetap sehat Nah gimana tuh Oke Menjaga organ reproduksi tetap sehat itu Yang pertama harus jalankan Polang hidup sehat dulu Ya Organ reproduksi sehat Juga berkaitan dengan Badan kita secara keseluruhan juga Kalau kita yang sakit-sakitan Misalnya kena sakit diabetes Hipertensi Asam urat tinggi Misalnya Ya otomatis kalau tubuh tidak Organ reproduksi juga akan Terlalaikan Ya Di mana mau datang ke dokter Di mana mau datang ke dokter Kalau kita lemes Merusin udah Semua fokus Tersita untuk merusin penyakit diabetesnya Misalnya Jadi pertama jalankan Polang hidup sehat Healthy lifestyle Itu mencapuk makan makanan sehat Tidur cukup Stress management yang baik Yang keempat Jangan lupa Lakukan check up rutin Ginekologi Yang tadi saya bilang Itu penting ya Pupsmeat dan WSG transvaginal Minimal setahun sekali Buat diri sendiri Setahun sekali Tidak ada apa-apa Jadi Lakukan itu semua Moga-moga Anda akan terhindar Dari penyakit organ Retroduksi tadi Kalau sampai terkena Sudah tahu ya Tadi tanda-tandanya Kertarahan Keputihan Jadi kurut bawah Segeralah dapat Sebelum semuanya terlambat Nah itu Iya Jadi sebelum terlambat Harus segera ada Penanganannya Seperti itu ya dok Ya Tapi kalau misalnya yang Gak merasa ada keluhan apapun Ya langsung aja Berarti setiap tahun Harus main-main nih Berarti ke rumah sakit Sekali mungkin check up rutin Keseluruhan itu Gitu ya Kalau perempuan biasanya Ada ekstra tambahannya ya Dengan main-main di dokter objin juga Gitu ya Oke Mungkin untuk menutup dok Ada pesan-pesan gak Untuk sobat IMC disini Yang masih belum konsen Untuk mengenali organ reproduksinya dok Jadi para perempuan Kenalilah Organ reproduksi anda Iya Dengan mengenali organ reproduksi sendiri Ya Dan banyak pengetahuan ya Jadi harus aktif tuh Mencari ilmu Kesehatan reproduksi Ya Supaya anda tahu bagaimana Cara menjaga organ reproduksi sendiri Karena jangan lupa Organ reproduksi inilah yang menjadikan anda Seorang perempuan Itu pentingnya Itu pentingnya Baik Sobat IMC luar biasa Tentunya Tentunya Sobat IMC yang punya masukan-masukan Atau punya saran Untuk acara ini Untuk YouTube series ini Silahkan banget ya Bisa dicantumkan Lewat Instagramnya adalah rrs.imc Dan juga bisa Saksikan Atau mungkin bisa Comment juga di Youtube kita ya rs.imc Jangan lupa di share juga video ini Agar mungkin teman-teman yang lain Atau para wanita Dan para perempuan yang lain Bisa mengetahui lebih lanjut ya Tentang organ reproduksi Dan juga bisa mengecek faktanya Betul Baik Dokter Karolin terima kasih banyak ya Untuk kesempatannya hari ini Dan jangan lupa juga Kalau misalnya mau reach up nih Dokter Karolin bisa lewat Instagramnya Ya Dan juga sosial media yang lainnya Sudah kami cantumkan ya Silahkan di follow Oke kalau begitu Terima kasih banyak Sobat IMC Sekali lagi jangan lupa Kalau ada saran-saran kritik untuk Episode berikutnya Silahkan cantumkan di Instagram dari rrs.imc Terima kasih banyak Sampai jumpa